Intro Menjelang Natal dan Tahun Baru 2019, Pemerintah Kabupaten Cianjur melaksanakan monitoring pos pengamanan terpadu dan gereja di wilayah Cianjur pada Senin tanggal 24 Desember 2018. Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Pemerintah Kabupaten Cianjur Berdasarkan pantauan, monitoring tersebut dilaksanakan oleh PLT Bupati Cianjur H. Herman Soerman, didampingi Kapolres Cianjur AKBP Solia, beserta Dandim 0608 Cianjur, NGKAL CZI H. Hidayati. Pada kesempatan tersebut, rombongan melaju dari Pendopo menuju pos terpadu di Bundaran K. H. Abdullah Bindu untuk meninjau sejauh mana persiapan pengamanan menjelang tahun baru. Setelah selesai, rombongan pun menuju beberapa gereja yang ada di Kabupaten Cianjur. PLT Bupati Cianjur, H. Herman Soerman mengatakan, pihaknya melaksanakan monitoring guna meninjau keamanan dan kenyamanan, serta keancaran lalu lintas di Cianjur. Selain itu juga meninjau ke sejumlah gereja di Cianjur, dan kondusinya pun terlihat aman, nyaman, dan tertib. Untuk itu, pihaknya juga meminta kepada seginap masyarakat Cianjur dalam menghadapi tahun baru, harus menjaga keamanan dan ketertiban agar tetap kondusif, aman, dan nyaman. Jadi kegiatan malam ini, kami merupakan komunikasi pimpinan daerah. Hadir Bu Dandim, Buka Polres, kita ingin pantau peta Cianjur dari keamanan dan kenyamanan. Kita pantau pospam hubungan antara polisi dan bandar hubungan. Juga kita pantau ke gereja-gereja di Kabupaten Cianjur. Alhamdulillah, kita sudah memantau ke gereja. Kondisi Cianjur cukup aman, nyaman, tertib dan cuaca pun. Alhamdulillah, kita sudah. Dan kami mohon juga masyarakat Cianjur, kondisi saat ini apalagi kita menghadapi tahun baru ya. Kita Cianjur harus kondusif, nyaman, aman, tidak ada hal apapun yang jadi kerja Cianjur. Terima kasih telah menonton!